Intro Oke, kembali lagi di The Komen. Bersama dua host yang belum terkenal, Imam Darto. Dan juga Dimas Danang ya. Dan kali ini bro. Iya bro. Kita akan mengundang dua. Tidak satu tetapi dua. Orang wanita cantik. Widih. Asik nih. Bisa satu-satu kalau gitu kenalannya. Aku yang mudaannya. Aku semuanya muda lebih muda dari kita pak. Semua. Umur kita dibagi dua tetapi muda dia ya. Jauh pak. Kalau kita langsung panggilkan saja. Ladies and gentlemen. Kita panggilkan. Eris Kare. Dan Audi. Marisa. Marisa. Perhatikan. Jangan. Parasitas! Karasitas! Jangan. 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 Zetinya. Jangan. Jangan. Cantik amat ini. Gua mau pamer sesuatu, saat orang kaya ngantongin kupen, orang yang gak gitu-gitu kaya amat ngantongin sisir. Duduk Neng, silahkan Abang ngisir dulu sebentar. Oh iya iya. Duduk Neng. Mas Tana, Mas Tana. Oh iya iya iya. Kang Mas, sepatu dipakai tau Kak. Sudahlah. Ini udah pernah Kang Mas, pake tau. Iyalah. Kang Mas, oncong-onong tuh Kang Mas. Aduh. 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 Kamu ini gak bisa nyangkut. Aduh. 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 Oke. Kita akan membahas dua gadis cantik ini. Setuju ya komenters disini ya. Tuju dong. Tunggu. Eh. Komenters disini. Dude and Dudes kagak ada suaranya. Dude and Dudes. Kita harus hati-hati nih. Oh benernya mau bahas. Emang mau nyebrang hati-hati. Enggak kenapa-kenapa. Benernya mau bahas-bahasan nih. Bahas, bahas, bahas. Bahas. Itu yang lain. Aduh. 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 Oke, yang pertama. Eris Karain ini adalah seorang aktris yang penuh penghayatan. Woo. Actingnya luar biasa ya. Amin. Coba kita lihat ini actingnya Eris Karain. Highlightnya. Highlight. Eris Karain sebagai seorang aktris ngebet banget main film laga. Iya iya kenapa saya bukan ngebet ya ingin sih ingin karena apa kayaknya cewek ngecewek semilir ingin tuh angin-angin angin-angin keko cewek main film action kayaknya cool gitu keren kayak Angelina Jolie Oh iya itu istrinya Brad Pitt fighting fighting basic om si main lagi tuh tangannya tuh harus keker gitu mana cuplet wah tangannya nggak keker tangan yang nyamperin lontar tuh hahaha jadi dia tuh ngebet pak ngebet ngebet nyontek nyontek ngebet oh ini dia nih film kemarin Cinta Brontosaurus Oh yang sama Rati dia Adi lagi kita akan membahas Audi Marisa di Marisa sebagai pemain sinetron gitu kan ya actingnya seperti apakah Audi Mari kita lihat ya oke ini dia ini lagi melenyek itu kakinya keinjek ini kura-kura gede itu propera raksasa jadi kamu lagi ngomong-ngomong jadi tuh aku disuruh jagain ayam dan aku nggak mau aku tuh jijik sama ayam gitu gitu ya Iya itu iya selamatnya iya lagi nyege oh 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 iya aku nggak ada di sana tapi kamu disini Enak lo dapet pukul-pukul gitu. Pukul Neng, pukul. Kami martil. Bukul Neng, nancep itu nanti. Bukan pukul matriks. Ya ini kenapa kelolodan-kelolodan. Kelolodan. Kelolodan sedotan. Ini kenapa ini? Sedotannya ketelen. Nah tadi gue ngomong gitu. Iya kan kelolodan. Asallah. Gue banting juga nih orang cantik. Aku lupa guys. Aku lagi apa? Lupa banget. Lupa banget ya? Kalau lupa ya lupain aja. Oh my god. PLSDH please dah. Oke coba kita lihat. Ternyata Eris Karen itu juga sering terlibat dalam pembuatan videoclip ya kan? Iya. Mari kita lihat sepak terjang ya Eris. Wow. Wow ganteng Eris Karen. Ganteng Eris Karen ya? Oh ini. Ini apa ini? Video klipnya Mike Mohede. Oh my god. Ini aku sama Deva yang. Oh Deva. Deva Mahendra. Pasti gak tau deh. Ah tau. Adeganya ini pas. Jadi ceritanya ini aku suami istri. Pasangan muda lah pasangan muda. Terus? Ujana. Iya lagi happy. Ini masa happy-happynya gitu. Lagi senang-senang tapi akhirnya aku meninggal karena aku sakit. Iya. Kamu meninggalkan sakit? Iya. Oh sayang sakit apa? Bahkan tangga. Aduh sakit. Tapi tadi kamu apa itu cerita tentang apa? Iya ceritanya aku. Tentang pasangan muda gitu kan? Iya pasangan muda. Ini kayak kita gini kan? Berdua. Jangan contoh. Ini lanjut gak nih lanjut? Iya baru nikah terus akhirnya aku meninggal. Terus cowoknya itu susah move on. Kamu lebih suka main film atau main videoclip? Jangan suka main beko. Dodoanya aku suka semuanya. Suka dodoanya. Soalnya dodoanya acting dia suka acting. Bagus luar biasa. Lanjut. Ternyata ini Aris Karen ini ingin bernyanyi ya. Dan lebih pilih nyanyi solo ketimbang sama girl band. Kenapa itu? Iya aku lebih suka nyanyi sendiri aja gitu gak suka. Iya gak suka ngegroup girl band. Honornya dibagi-bagi dia gak mau. Kakak kayak gitu. Juga deh lu matri-matri amat tuh ya. Enggak lebih suka usaha sendiri. Eh kan numpang doang. Oh iya. Terus-terus. Oh jadi kamu lebih suka ekspresi sendiri ya lagu-lagu gue. Lebih suka solo gitu. Solo ya bagus ya. Bagus kita coba ntar nyanyi sedikit boleh kali pak. Aduh. Eh nyanyi tuh udah ahem tuh. Batuk deh keselek itu seks-seks. Mau nyanyi lagu apa? Mau nyanyi lagu apa? Two bottle whiskey for the way. Oh bagus ya. And I'm sure would like some sweet company. And I'm living tomorrow what do you say. Oh God. When I'm gone. When I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. Lanjut terus di durasinya abis nih lama-lama nih. You're gonna miss me when I'm gone. Contri-contri. Iya biasanya. Contri bagus-bagus. Aku lagi belajar itu. Aku mainin musiknya pake gelas. Oh yang duk-trek. Iya pake gelas. Ya ino. Bagus-bagus. Tepuk tangan. Kalian dua kan juga. Selanjutnya. Selanjutnya. Halalala. Mas. Dikit. Kananan dikit tengah. Nah bukan tengah-tengah tengah-tengah. Kacamatanya ntar di tengah. Ayo. Tengah-tengah. Di tengah, di tengah. Nih. Aduh. Ya biasanya aku kalo makain kacamata aku pake aku kayak gitu. Udah bapak-bapak masih manja ya. Maaf Mas Darta. Maaf. Selanjutnya. Kita kan bahas tentang Audi Marisa yuk. Ternyata juga senang meng-cover lagu Audi ya. Kamu suka nyanyi? Hehehe. Kamu suka nyanyi? Enggak. Enggak. Coba kita liat. Kita liat nih ya. Aduh memang asik. Punya pacar tetangga. Biaya apapun irit. Enggak usah tuangnya duit. Tak ada malam mingguan. Kemalap apapun sama. Tiap hari berduaan merendah cinta yang maaf. Hehehe. Hehehe. Jangan pernah meramaikan dangdut. Hehehe. Yang suka nyala-nyala dangdut orang secantik dia aja nyanyi dangdut. Sudah. Hehehe. Pacar ku memang dekat. 5 langkah. Dari rumah. Lanjut ne. Hei, lu kok apa sih? Aku buat cover lagu ini tuh di mall. Siapa? Siap siangannya. Oke fine, aku pulang. Oh tayang, tayang, tayang. Kamu mau pulang? Ya aku anterin lah. Lu tuh omdo tuh. Apa omodo? Udah omdo dikatakan omodo. Udah buah keren. Tapi kamu ada niatan jadi penyanyi nggak? Enggak sih. Alhamdulillah, jangan ya. Enggak, sebenarnya suaraku bagus. Cuman ya itu cuma lucu-lucuan ngapain untuk ngeluarin suara bagus ya. Coba aja. Lucu-cuma itu ngapain? Hewaw. Bagus-bagus kan relatif ya. Iya benar. Suara dia bagus kali. Lumba-lumba. Coba kita aja berikutnya. Ini ada berita tentang Audi ini. Utamakan sekolah Audi Marisa lewatkan syuting di Paris. Wih. Bagus. Kamu benar-benar mengutamakan pendidikan. Kamu seperti saya, utamakan sekolah. Pendidikan. Udah kuliah berapa lama? 7 tahun. Udah lulus belum? Belum. Gua mau jawab bisa jadi gak mungkin ya. Benar kamu mengutamakan pendidikan ya? Iya sih. Sempet kayak ditawarin ke Paris kan semuanya gitu. Terus aku mikir aku juga mau ujian. Gak mungkin aku tinggalin kan. Emang sih aku homeschooling. Cuman kan kalau ilmu itu selamanya gitu. Kalau kayak kalian gini kan gak mungkin selamanya lah ya. Wah. Ya karena kita gak bener pak. Eh bener pak. Enggak maksudnya. Pak ujung-ujungnya kita jadi mayat. Iya. Nanti kalau ada saatnya. Kenapa lu buat gua gak apa? Mungkin gini. Kalau pekerjaan masih bisa dicari. Kalau pendidikan itu gak bisa diganti. Itu kan selamanya. Bagus. 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 Gua jadi pengen amal sekarang nih. Bentar lagi jadi mayat ya. Oke. Senang punya Audinizer yang kompak. Ayo. Yang punya kalian. Audinizer itu apa? Audinizer itu se... Itu kayak fans club aku gitu. Fans club. Kamu mau jadi Audinizer gak? Iya aku maunya jadi pendamping kamu. Iya. Omdua. Omdua 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 Omdua. Pertanyaan dua pak. Apa? Kalau boleh apa? Kalau pantas sayangnya gak pantas. Gak pantas itu dia. Oke itu dia tadi tentang Eris Karein dan Audinizer. Yooo.